... KPK berkantor di Kementerian, itu dulu juga kami lakukan. Insya Allah kami minta supaya terjadi transparansi pengawasan yang ketat, sehingga semua anggaran itu dibelanja, direalisasikan sesuai posnya, sesuai aturan yang ada. Kabar terbaru kapan akan berkantor di Kementerian, KPK? Mudah-mudahan kami bermohon, mudah-mudahan lebih cepat. Menteri Pertanian Andi Amran dengan tegas mengajak KPK untuk berkantor di Kementerian Pertanian. Hal itu agar ada transparansi anggaran dan pengawasan yang ketat, sebab belakangan ini Kementerian Pertanian menjadi sorotan lantaran. Ex-mentan Syahrul Yassin Limpo menjadi tersangka dugaan korupsi. Andi Amran mengatakan di periode 2014 hingga 2019, KPK pernah berkantor di Kementerian Pertanian. Andi berharap KPK dalam waktu dekat dapat merealisasikan hal tersebut. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Meda. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.